hai hai semuanya kembali lagi di channel Rechan video kali ini aku mau nge-share ke kalian apa aja yang aku makan di cheating day nah kalau makan pagi ini aku sama suami pengen makan mcdonald ini aku beli hash brown 2 biji sama milk tea nah ini bon ya kalau suami aku makannya ayam nasi dan telur nah ini milk tea nya yang aku pesen dapat susu panas pastinya dan teh sebelumnya aku enggak pernah pesan milk tea ya mak dia tapi ternyata enak karena aku juga aslinya kan enggak suka minuman manis ya tapi ini enak banget nah ini hash brown hash brown itu adalah jajanan kentang yang paling aku suka juga khususnya di mcd ya tapi sayangnya dia cuma pagi doang jualnya siang enggak ada nah untuk cheating day itu aku pasti makan makanan apa yang aku mau kayak nih salah satunya ya junk food kayak gini nanti ada minstan gitu terserah sih apa yang aku mau aku makan dan biasanya aku lakuin seminggu sekali kalau nggak sabtu ya hari minggu dan di hari itu pun aku juga tidak olahraga jadi bener-bener males-malesan cemil-cemil apa yang aku mau tapi tetap dalam porsi yang wajar enggak kayak makan minsan tiga bungkus gitu enggak kayak gitu pokoknya yang harus diingat setelah makan cheating day kayak gini enggak usah merasa bersalah karena makan makan banyak gitu jadi diet itu dibawa enjoy aja nggak perlu dibawa stress Oke jadi aku punya daging daging slice tipis-tipis kayak gini aku bumbuin pakai bumbu ini aja ini aku bumbu enak banget full koki aku minggiran dulu karena mau memotong bumbu baik pakai spire wajah kemudian oke masukin ke sini aku juga mau nambahin daun bawang atau bawang pre biar makin sedap tongnya memang agak tebal-tebal jadi biar kalau pas dimasak itu nggak hancur banyak ternyata campur aja pakai tangan sekarang lagi cideh kita makan daging yang berlemak nah ini aku masak nggak pakai minyak ya karena dagingnya tuh lemaknya udah banyak jadi nanti dia akan mengeluarkan minyaknya dia sendiri dan ini aku masak sampai dia nah kayak gini warnanya ini sebenernya bisa dikeringin lagi jadi biar lebih enak gitu biar bumbunya lebih meresap masak di api sedang nah ini udah mateng tinggal dikasih telur ini niatnya mau dikasih kayak telurnya onsen tamago gitu ya ala marugamidu udon tapi kelamaan merendam di air panas jadinya terlalu matang telurnya tidak lumer tomirsa terlalu matang telurnya selamat makan menu citingdeh makan daging nah ini makannya makan siang untuk citingdeh aku daging berlemak telur ini telurnya kematangan nih terlalu lama direndam di air panasnya harusnya telurnya lebih lumer gitu kuningnya terus aku kasih chili oil sama kasih lompat laut minumnya nutris selamat makan habis makan daging aku nambah lagi makan lempar ayam ini enak banget cembilan kesukaan aku jadi aku benar-benar memanfaatkan citingdeh aku ya dengan makan makanan apa yang aku mau nah ini makan malam makan mie instan ini aku pakai mie instan yang marka mie sedap tasty yang rasa bak mie ayam kalorinya kalau gak salah 530 kalori enak banget meskipun tampilannya kayak makanan kucing ya tuh ayamnya tapi ini anak bumbunya tuh enak burih gitu tuh ayamnya kayak makanan kaleng mie nya kecil-kecil sesuai kesukaan aku dan ada keriukannya nah kalau keriukannya ini aku gak terlalu suka sih tapi ini makan aja lah oke terima kasih sudah menonton video aku bye-bye selamat menonton!